... oleh para pejabat negara menjadi sangat lebih memalukan dan memuakkan karena kecurangan dalam pemilu yang dinilai banyak pihak yang terbuluk dalam sejarah Indonesia. Ironisnya problematika pelanggaran pemilu yang sering disebut terjadi secara terstruktur sistematis dan masif terjadi justru diterkait dengan perilaku Joko Widodo sebagai Presiden RI, sebagaimana yang tersebarumas di media sosial dan surat kabar. Sebab itu mereka yang dahulu merasa sebagai pemilihnya sebaiknya istighfar karena pilihannya telah membuat kecewa banyak pihak. Bangsa kita adalah bangsa yang besar, namun berkibat perilaku yang curan dalam pemilu kita bisa menjadi bangsa yang curan-curan dan membuatnya. Pemilu pemiluan umum yang seharusnya dilaksanakan dengan prinsip jujur, adil, dan transparan sehingga memperoleh hasil yang baik. Tetapi karena oknum bangsa ini yang tidak jujur, tidak adil, tidak transparan apalagi justru itu dimulai dari oknum bangsa, maka rusaklah pemilih yang kita jalani. Bahkan hingga kita masih harus menunggu proses. Oknum bangsa ini yang tidak jujur, tidak adil, tidak transparan apalagi justru itu dimulai dari oknum bangsa. Maksudnya adalah pemilu yang kita jalani, maka berpegang terkuat. Oleh para pejabat negara, menjadi sangat lebih memalukan dan memuatkan karena kekurangan dalam pemilu yang dinilai banyak pihak yang terburuk dalam sejarah Indonesia. Ironisnya, problematika pelanggaran pemilu yang sering disebut terjadi secara persruktur sistematis dan masif terjadi justru diterkait dengan perilaku joko. Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!